Ini impian besar bagi masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Utara yang dituangkan dalam bentuk visi. Visi paket kita sehati adalah terwujudnya masyarakat TPU yang sejahtera berdaya saing, adil, profesional, demokratis, dan mandiri melalui pemberdayaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam secara lestarif. Visi ini akan diwujudkan melalui lima misi ke depan. Yaitu yang pertama, memberdayakan ekonomi kerajaan berbasis potensi unggulan daerah yang berwawasan lingkungan hidup secara sinergis dan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta merata dan terakses. Yang ketiga, meningkatkan aksebilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur daerah. Yang keempat, mewujudkan tatah kepemerintahan yang baik dan bersih. Yang kelima, mengembangkan kawasan strategis daerah dengan menata Kota Kekemenanu, mengembangkan kawasan pesisir, kawasan perbatasan, serta memberdayakan masyarakat desa. Selanjutnya, paket kita sehati nomor satu tentunya juga memiliki program untuk lima tahun yang ke depan yang akan dibacakan. Yang pertama, program pengobatan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu dan tidak memiliki JKS melalui jam kesedaran. Yang kedua, menambahkan tenaga kesehatan minimal dua orang setiap desa. Yang ketiga, program Patriot Halo TV Sehat. Yang keempat, mendorong pembangunan ekonomi kreatif melalui pembentukan dan pemberdayaan UMKM dan BUMDES. Yang kelima, memberikan bantuan modal bagi kooperasi dan UMKM berprestasi. Yang keenam, program pembangunan mal pelayanan publik. Yang ketujuh, penambahan alat pengolahan lahan pertanian, baik itu klator, eksepator, dan juga kultifator dalam langkah membantu masyarakat untuk pengolahan lahan secara gratis. Yang kedelapan, penumpatan penyeluh pertanian di setiap desa minimal satu orang. Yang kesembilan, program tanggap tuai rupiah. Sepuluh, meningkatkan populasi sapi ternak, program sapi komoditi andalan daerah. Dengan melakukan inseminasi buatan atau kawing suntik dan pemberian satu sapi indukan bagi kewarganus. Sebelah, pemberian bantuan alat tanggap ikan cerdas dan ramah lingkungan. Yang kedua belah, memberikan kesempatan yang baik, yang lebih luas kepada kaum perempuan untuk surut mengambil bagian dalam pembangunan daerah. Dengan melibatkan 40 persen perempuan dalam pemerintahan desa. Selanjutnya, pelayan yang ke-13 menyamping tersedia pelayanan kesehatan dan gisi gratis bagi ibu dan anak yang rawan masalah gisi. Selanjutnya, yang ke-13 menyediakan rumah singgah bagi penyandang masalah sosial, KDRT, dan pelecehan seksual yang mayoritas adalah perempuan dan anak. 15 meningkatkan keterampilan tirausaha melalui BRK dan memfasilitasi modal untuk memulai usaha. Yang ke-16 program kelas pintar, yaitu menyediakan petongan masalah itu secara gratis, baik itu di SMP, SMP, SD, dan juga penyediaan buku. Selanjutnya, 17 mempernyarikan siswa bagi siswa lulusan SMA berprestasi bagi masyarakat yang kurang mampu. 18 menambah tenaga pendidik untuk menjawab kebutuhan kekurangan guru di Kabupaten Timur Tengah Utara. 19 pembangunan jalan, jembatan, dan umum. 20 program bedah rumah tidak layak unik. 21 program tanggap dan juga penyediaan serana air bersih. 22 pengakuan dan pelibatan lembaga adat atau metodal mendukung pembangunan berkelanjutan di Timur Tengah Utara. 23 pengembangan wilayah perbatasan dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat dengan memajukan sektor perdagangan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus. 24 pelibatan kaum milenial untuk promosi dan pemasaran. Demikian hasil pemamparan visi dan misi yang tentunya akan menjadi tugas bagi paket kita sehati Kristiana Mukti dan juga Yosef Tanu untuk kita kakmikirkan. Terima kasih banyak, selamat suruh. Selanjutnya pemirsa dan hadirin sekalian, langsung saja kita akan mendengarkan bersama penyampaian visi dan misi oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2. Dengan durasi waktu 5 menit, berhitung sejak kata pertama diucapkan dan akan ada alaran 30 detik, keringatkan ketika waktu hampir selesai. Baik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor-Kanggungkar yang kami hormati, para pasangan calon, para undangan, dan para tim penyusun materi, dan seluruh masyarakat Kabupaten Timor-Kanggungkar yang tentu mengikuti dengan baik jalannya debat pada sore hari ini. Kami pakai fresh, open, pisang, dan mandus nahas dengan nomor urut 2. Mencaman kendiri sebagai bupati dan wakil bupati Timor-Kanggungkar. Dan ingin membangun Kabupaten Timor-Kanggungkar. Yang pertama, memperhatikan paling kurang, ada 16 persoalan yang sementara ini menonjol di Kabupaten Timor-Kanggungkar. Yang pertama, tingkat kemiskinan yang masih tergolong tinggi, yaitu 22,3%, 31%. Ini masih jauh dari target SDGs, sebesar 7,5% pada tahun 2015. Yang kedua, belum adanya produk kumpulan daerah yang menjadi kebanggaan atau identitas Kabupaten. Yang keempat, kemampuan layar saing daerah yang masih rendah. Yang kelima, jumlah rumah. Jumlah rumah masyarakat yang tidak layak pun yang masih tinggi. Yang berikut, kurang berkembangnya industri pengelolaan, pertanian, keluatan, dan perkanan. Yang berikut, lembahnya kepemimpinan politik yang memberikan efek pemerintahan tidak berjalan. Efek penatang kota keseluruhan yang belum teratur dan kurang tersedianya ruang publik. Dari permasalahan ini, kemudian kami merumuskan visi paket fresh, yaitu mewujudkan TTO bersinar. Bersinar itu bernatabat, sejahtera, inovatif, agir, dan responsif. Untuk mewujudkan visi ini, kemudian kami menjawabkan 6 misi paket fresh. Yang pertama, meningkatkan daya saing daerah dengan menggerakkan sektor unggulan daerah. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang ketiga, mengembangkan inovasi daerah. Yang keempat, meningkatkan pemerataan infrastruktur daerah. Yang kelima, mengembangkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Dan yang keenam, mengembangkan kawasan strategis. Untuk mewujudkan visi-visi ini, kemudian kita menyusun agenda pembangunan daerah yang kita bagi dalam 3 kategori. Yang pertama, program unggulan. Yang kedua, program pengembangan kawasan strategis. Dan yang ketiga, program penujang. Program unggulan daerah adalah program unggulan antara lain. Pengembangan pertanian, pengembangan kesehatan, pengembangan pendidikan, pengembangan inovasi daerah, peningkatan dan pemerataan infrastruktur daerah, dan reformasi birokrasi. Sedangkan, program pengembangan kawasan strategis. Ada dua program. Yang pertama, pengembangan kota Kefermananung sebagai kota bersinar. Bersinar itu bersih, cerdas, sehat, indah, aman, dan indah. Yang kedua, pengembangan kawasan perbatasan. Lalu, ada beberapa program penujang. Antara lain, pemberdayaan perempuan dan perlindungan asasi manusia. Yang berikut, penelaskan kebudayaan dan pengembangan para wisata. Yang berikut, pengembangan olahraga dan kepemudang. Yang berikut, penguatan perencanaan dan penganggaran daerah. Yang berikut, peningkatan kapasitas birokrasi pemerintahan daerah. Yang berikut, peningkatan ketentraman dan keterkipan umum. Yang berikut, peningkatan investasi daerah. Yang berikut, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Yang berikut, penguatan pengelolaan database, keasipan, dan informatika. Dan yang terakhir, pembinaan kesejahteraan sosial, ketenaga kerjaan, dan transmigrasi. Inilah yang diusung oleh paket fresh untuk membangun Kabupaten Timur dan Utara menuju DPU bersinar. Sekian dan terima kasih. Jangan berpasangan calon nomor 2 untuk mereka, semangat pada pasangan calon nomor 2. Pemirsa dan hadirin sekalian, langsung saja. Kita simak bersama penyampaian visi dan visi yang akan disampaikan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3. Makanisnya masih sama, durasi diberikan 5 menit, dan akan ada alaran 30 detik menjelang waktu selesai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati, ketua dan anggota kabupaten TPU, ketua dan anggota bawah seluruh Kabupaten TPU, para penilis, pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2, moderator, singkatnya hadirin sekalian dan masyarakat Kabupaten Timur dan Utara, dimanapun berada yang kami cintai. Adapun beberapa persoalan yang menonjol di daerah ini, yang menjadi dasar pijak kami untuk menyusun visi-visi dan program terkait dengan tema debat hari ini, yaitu paradigma membangun TPU dengan semangat, emasipasi, dan rekonsiliasi. Adapun persoalan-persoalan dimaksud antara lain, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi, tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah, masih minimnya serana-prasarana pendidikan dan tenaga pendidik, termasuk masalah visi dan start-in. Kualitas pelayanan pemerintah yang belum optimal, pembangunan infrastruktur daerah yang belum merata, penerapan pembangunan serta belum berjalan sesuai dengan harapan. Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut, maka kami menyusun visi, misi, dan program sebagai berikut. Visi, terwujudnya masyarakat Timoteng Utara yang sejahtera, adil, demokratis, dan mendiri, melalui pemberdayaan potensi sumber daya manusia berdasarkan visi tersebut, maka dirumuskan misi sebagai berikut. Satu, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, seperti pertanian lahan gerim, pertanian lahan basah, peternakan, dan perikanan. Dua, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang merata dan terakses. Tiga, peningkatan dan pemeranfaan pembangunan infrastruktur daerah. Empat, peningkatan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Lima, pengembangan kawasan strategis daerah, seperti penataan kota Kefongan Nangu sebagai Ibu Kota Kabupaten, pengembangan kawasan pesisir, pantai, dan pengembangan kawasan perbatasan. Untuk melaksanakan misi tersebut di atas, maka disusunlah program-program, yang di program utama dan di program penyelam. Program utama terdiri dari 10 program, yakni, satu, pengembangan pertanian, yang kedua, pengembangan pendidikan, tiga, pengembangan kesehatan, empat, penyediaan imat sejahtera, lima, peningkatan dan pemerataan infrastruktur daerah, enam, peningkatan kapasitas birokrasi pemerintahan daerah, tujuh, peningkatan kualitas layanan administrasi pemerintahan daerah, delapan, pengembangan dan penataan kota Kefongan Nangu sebagai Ibu Kota Kabupaten, sembilan, pengembangan dan penataan kawasan di sisi depan dari utara, dan kesepuluh, pengembangan dan penataan kawasan perbatasan. Sedangkan program penunjang terdiri dari sembilan program, yaitu, satu, peningkatan dan penguatan otonomi desa, dua, pemberdayaan perempuan.